Hei hei luners, macan tutul merupakan salah satu hewan dari 4 kucing besar yang ada di dunia ya guys. Mereka adalah hewan yang biasanya hidup menyendiri dan merupakan hewan predator yang cukup berbahaya. Meski begitu, ada kalahnya juga kok macan tutul bernasib sial, dimana ia justru berhasil dikalahkan oleh lawannya. Nah, berikut ini adalah beberapa momen kekalahan macan tutul dalam menghadapi lawannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Berniat ingin memangsa musang madu, macan tutul ini tidak menyangka bakal mendapat perlawanan dari musang madu nih guys. Alhasil, macan tutul sangat kesulitan untuk menaklukannya. Setelah berusaha cukup keras untuk memangsa musang, pada akhirnya macan tutul pun menyerah dan membiarkan musang madu pergi. Pertarungan macan tutul dan anjing hitam ini berjalan cukup sengit nih guys, dimana pada awalnya macan tutul itu berhasil menggigit anjing dan menahannya. Namun anjing itu tidak menyerah dan terus berontak melakukan perlawanan. Setelah beberapa saat, macan tutul pun menyerah dan melepaskan gigitannya sembari kabur kembali ke dalam hutan. Video yang satu ini memperlihatkan dimana kawanan anjing berhasil melawan balik dan memojokkan seekor macan tutul nih guys. Kawanan anjing itu terus menerus menyerang dan mengeroyok macan tutul, hingga macan tutul tak berdaya lagi untuk melawan. Kejadian serupa juga dialami oleh macan tutul yang satu ini nih guys, dimana ia tak bisa melakukan perlawanan karena diserang oleh puluhan anjing secara bersamaan. Beda lagi dengan video yang satu ini nih, dimana macan tutul ini mengendap-ngendap ingin menerkam anjing liar yang sedang tidur. Nah asnya, setelah makin dekat, kawanan anjing liar pun terbangun dan langsung menyerang balik macan tutul itu. Seperti biasanya, macan tutul pun kabur ke atas pohon untuk menyelamatkan diri. Macan tutul ini awalnya ingin beristirahat dan tidur sejenak ya guys. Namun sialnya, belum juga terlalap pulas tiba-tiba saja datang seekor singa jantan ingin menyerangnya. Dengan cepat, macan tutul itu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Nasib apes juga dialami oleh macan tutul yang satu ini nih guys, dimana ia diserang oleh kawanan kerbau karena ingin memangsa anak kerbau. Bisa dilihat, kawanan kerbau itu menyerang macan tutul bertubi-tubi dengan penuh kemarahan. Untungnya, macan tutul itu berhasil selamat dengan cara melarikan diri ke atas pohon. Awalnya, macan tutul lapar ini hanya berjalan-jalan sembari mencari mangsa nih guys. Melihat seekor anak monyet, macan tutul langsung saja menangkapnya dan berniat ingin memakannya. Namun, ketika hendak membawa pergi, sang induk monyet pun mengetahui dan langsung saja bergegas untuk menyelamatkan anaknya. Macan tutul yang ketakutan langsung saja melepaskan anak monyet dan melarikan diri. Beda lagi dengan video yang satu ini nih guys, dimana macan tutul yang satu ini awalnya sangat meremehkan kawanan monyet. Namun pada akhirnya, macan tutul itu ketakutan juga dan lari terbirit-birit dikejar kawanan monyet. Terlihat macan tutul ini sangat kesulitan untuk menaklukkan seekor landak ya guys. Landak itu terus bertahan dengan cara membelakangi macan tutul agar macan tutul terkena durinya yang tajam jika berani menyerang. Benar saja, setelah beberapa saat berusaha, macan tutul pun kelelahan dan berakhir dengan wajah luka-luka karena duri landak. Nah itulah tadi beberapa momen kekalahan macan tutul dalam menghadapi lawannya. Gimana menurut kamu nih guys tentang kucing besar yang satu ini? Tulis komentar kamu di bawah ini dan sampai jumpa. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!